Intro Bertumbuh dengan iman Menjadi pintar dan hebat Yuk mengenal dan meneladani toko Alkitab Di program Sekolah Minggu Gunggira Kartur, kita bertemu toko Alkitab siapa ya hari ini? Ia adalah seorang raja yang berdoa agar hidupnya bisa lebih panjang lagi Siapakah dia? Hiskia Kak Arthur Dingdong dingdong, mari kita panggil bersama-sama Kenalkan dirimu Hiskia Hiskia Hizkia, Raja Yehuda ke-13 Adalah raja yang jujur dan berkenan di mata Tuhan Berbeda dengan ayahnya Raja Ahas Yang mengabaikan Tuhan dan menyembah berhala Hiskia tetap fokus menyembah Tuhan Yang mulia, ada masalah besar Ada apa? Tentara Ashur datang untuk menyerang kita Ini berbahaya Jendral, kita punya Tuhan Allah bersama kita Mengapa harus cemas? Oh? Apa maksud perkataan yang mulia? Bersama Tuhan Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan Yang mulia, tentara Ashur sudah pergi Kita memenangkan pertempuran Hah? Apa? Sulit dipercaya Oh Tuhanku yang setia Terima kasih Ya Allah Ingatlah kebaikan yang telah kulakukan bagi Engkau Tuhan, masih banyak hal yang harus kulakukan bagi bangsa Israel Panjangkanlah umur hamba Tuhan Berikanlah kehidupan sedikit lagi bagi hamba Tantri, Tantri Udah mau mulai syuting nih Aduh Kak Arthur, sebentar lagi Nih, lihat jamnya Kamu udah bermain lama sekali loh Ayo cepat Adik-adik udah menunggu Ah, apa aku berdoa saja ya Minta Tuhan tambah waktu sedikit lagi Seperti Raja Hiska barusan Tantri, Tantri Tidak seperti itu ya Tantri Bye Kak Arthur Kak Arthur, selanjutnya Apa yang terjadi pada Raja Hiskia? Raja Hiskia berdoa dengan sungguh-sungguh Untuk meminta hidup yang lebih lama lagi Dan di Alkitab tercatat Bahwa Tuhan menjawab doa Raja Hiskia Dan memberinya tambahan hidup 15 tahun lagi Wah, hebat Kak Arthur Tapi sebenarnya Raja Hiskia itu Raja yang seperti apa sih Kak Arthur? Arti dari nama Hiskia adalah Tuhan adalah kekuatanku Hiskia adalah orang yang jujur Yang selalu mengandalkan Tuhan Ia menghancurkan berhala Dan beribadah dengan benar kepada Tuhan Lalu apa yang bisa kita pelajari Dari Raja Hiskia, Kak Arthur? Raja Hiskia adalah raja yang memiliki dasar iman yang kuat Dan tentu saja Raja Hiskia adalah pendoa yang sungguh-sungguh Raja Hiskia selalu berdoa dengan sungguh-sungguh Dan cujur kepada Tuhan Sehingga ia menyenangkan hati Tuhan Wah, doa yang jujur ya Kak Arthur? Iya, betul Tuhan tentu lebih menyukai doa yang cujur dan tulus Yang datangnya dari dalam hati Daripada doa yang disusun dengan kata-kata indah Hanya supaya terdengar bagus oleh orang lain Hayo adik-adik di rumah Berusaha lebih berani ya Untuk berdoa dengan tulus kepada Tuhan Wah, aku mau berdoa dengan jujur Dan apa adanya seperti Raja Hiskia Dan kita pasti bisa percaya diri untuk berdoa Jangan lupa like, share dan subscribe